Hai teman-teman, selamat datang di keluarga Mbonbatak, ketemu lagi dengan aku Yusnya Mbarita Di video kali ini, seperti yang sudah ada di judul, kita mau bahas tentang preceptorship dan mentorship dalam keperawatan Ini sesuai dengan requestan teman-teman, karena banyaknya yang meminta tentang pembahasan preceptorship dan mentorship ini Makanya aku bahas sekarang, untuk itu teman-teman jangan di skip, ikutin terus videonya ya Oke, langsung aja kita bahas teman-teman, jadi kita mulai dari definisi preceptorship Nah, preceptor itu adalah seseorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat memberikan inspirasi, menjadi panutan atau role model Serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau trainee untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainer pada peran barunya Menurut NMC, mendefinisikan bahwa preceptorship sebagai suatu periode atau preceptorship untuk membimbing dan mendorong semua praktisi kesehatan baru Yang memenuhi persyaratan untuk melewati masa transisi bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan praktik mereka lebih lanjut Ini juga dipaparkan menurut Ken 2000 Sementara menurut Kitchen tahun 1993 bahwa preceptorship adalah bentuk dari pembelajaran klinik individu yang membantu individu tersebut menjadi lebih ahli dalam struktur organisasi dan profesional Pengertian lain dari metode preceptorship adalah suatu program pembelajaran yang terorganisasi dan terencana Yang mana staf perawat preceptor meningkatkan keterlibatan perawat barunya Ini menurut Crepen tahun 1996 Dan menurut Samian dan Inhaber tahun 1985 menyatakan bahwa model preceptorship ini digunakan sebagai alat sosialisasi dan orientasi Jadi pada intinya teman-teman preceptorship ini adalah berbentuk pembelajaran dan sosialisasi dari perawat yang kayak ada ke suasana yang baru gitu Baik itu mungkin mahasiswa ke praktek nanti ke tempat yang baru atau petugas baru ke ruangan yang baru Intinya adalah berbentuk sosialisasi dan orientasi Tujuan dari preceptorship ini terbagi atas dua yang pertama secara mikro Yang kedua adalah secara makro Nah tujuan preceptorship menurut secara mikro yaitu Bertujuan untuk membantu proses transisi dari pembelajaran ke praktisioner Mengurangi dampak sebagai shock realita Dan memfasilitasi individu untuk berkembang dari apa yang dihadapi dari lingkungan barunya Nah itu teman-teman Terus yang kedua secara makronya tujuan dari preceptorship ini adalah Untuk melibatkan pengembangan perawat di dalam berorganisasi Preceptorship digunakan sebagai sosialisasi dan orientasi Sehingga diskusi antara preceptor dan precepti diperlukan untuk memberikan pandangan dan harapan precepti Akan memiliki kemampuan yang sama dengan preceptornya Ada pun manfaat dari preceptorship ini teman-teman Ada empat yang pertama untuk peningkatan pengalaman precepti dalam perawatan pasien Yang kedua untuk peningkatan diri preceptor dalam memecahkan sebuah kasus Dan yang ketiga peningkatan rasa kepercayaan diri dari preceptif Yang kemudian keempat adalah peningkatan wawasan preceptor dalam memberikan bimbingan Sekarang kita masuk ke kriteria preceptor Jadi tidak semua individu atau medis dapat memiliki kriteria yang sama sebagai preceptor Preceptor itu adalah individu yang mempunyai pengalaman bekerja minimal 12 tahun di bidang yang sama Atau bidang yang masih berhubungan dengan keterampilan, komunikasi, dan kepemimpinan Maupun kemampuan membuat keputusan yang tepat dan mendukung perkembangan profesional Merupakan hal terpenting dalam preceptorship ini Secara garis besar ada pun kriteria preceptor terbagi atas 9 Dan teman-teman yang pertama adalah berpengalaman dan ahli di lingkungan kerjanya Kedua berjiwa kepimpinan Ketiga mempunyai keterampilan komunikasi yang baik Keempat mempunyai kemampuan membuat keputusan Kelima mendukung perkembangan profesional Kenam mempunyai kemauan untuk mengajar dan mau mengambil peran dalam penerapan model preceptorship Ketujuh tidak mempunyai sikap yang menilai terlalu awal pada rekan kerja asertif Kemudian kedelapan fleksibilitas untuk berubah Dan kesembilan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran individu Nah ini dihapal teman-teman atau seenggaknya dipahamin lah Garis-garis besar apa itu kriteria preceptor Ada pun tahap-tahap preceptorship teman-teman terbagi atas 3 Yang pertama adalah awal wawancara Pada awal wawancara ini maka yang dilakukan adalah tahap-tahap menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam bimbingan Kedua menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan Ketiga mengidentifikasi aktivitas dan cara belajar yang akan diproses dalam bimbingan Yang kedua wawancara intermediate teman-teman Dimana antara precepti dan preceptor ini menentukan yang pertama tinjauan bimbingan dan bukti terdokumentasi Kedua topik diskusi yang intensif Ketiga dokumen bukti belajar yang sesuai Nah tahap yang ketiga untuk tahap-tahap preceptorship adalah akhir wawancara Dimana pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi hasil bimbingan Yang kedua rencana tahap selanjutnya dari pengembangan profesional Ketiga preceptor memberi feedback atau masukan serta evaluasi selama interaksi Keempat mengkaji respon precepti selama proses bimbingan Dan yang kelima gunakan siklus reflektif untuk belajar dari pengalaman precepti Ada pun langkah-langkah preceptorship ini teman-teman terbagi atas yang pertama persiapan pertemuan Yaitu di wawancara awal atau awal wawancara Dimana hal yang perlu dilakukan oleh preceptor adalah mencari tahu tentang kebutuhan precepti dalam bimbingan Yang kedua membantu precepti untuk menentukan tujuan bimbingan yang ingin dicapai Ketiga menanyakan kepada precepti tentang tugas yang dibebankan Keempat memperkenalkan tentang sikap preceptor dan kesempatan bimbingan Kelima menjejaki psikologis precepti tentang kesiapan bimbingan Memberikan dukungan precepti untuk self-assessment setiap tahap bimbingan Nah untuk langkah kedua yaitu pada wawancara lanjutan atau wawancara intermediate itu Yaitu pada tahap pelaksanaan Hal yang perlu dilakukan oleh preceptor adalah Yang pertama mendukung precepti untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri Kedua mengklarifikasi setiap ide yang ditentukan oleh precepti Ketiga memberikan saran precepti untuk perbaikan Keempat mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh precepti Kelima melihat kembali perkembangan precepti setelah wawancara Keenam mendorong precepti untuk menjawab pertanyaan preceptor Yang ketiga pada tahap evaluasi di mana wawancara akhir Ada pun hal-hal yang perlu dilakukan oleh preceptor adalah Yang pertama menanyakan kepada precepti kesiapan dalam menerapkan hasil wawancara Kedua mendiskusikan dengan precepti hal-hal yang dianggap penting Yang ketiga menilai kemajuan dan kemampuan precepti dalam proses wawancara Tentang topik yang sudah disepakati Nah sekarang kita masuk ke tanggung jawab dari seorang preceptor Menurut Serenius dan Ferguson tahun 1994 Bahwa tanggung jawab dari seorang preceptor itu diantaranya sebagai berikut Yang pertama preceptor harus bertanggung jawab terhadap pengkajian yang dilakukan precepti Kedua merencanakan model preceptor SIP untuk mendesain sesuai kebutuhan precepti Ketiga melakukan peran pengajaran dan sebagai role model Keempat melakukan evaluasi pada precepti selama penerapan model preceptor SIP Namun secara umum teman-teman tanggung jawab seorang preceptor ini dibagi menjadi enam Yaitu yang pertama mengorientasikan dan mensosialisasikan precepti pada masing-masing unit Nah ini mungkin teman-teman yang di puskesmas atau di rumah sakit Kalau misalnya petugas sebagai, kalau di puskesmas sebagai KTU Atau di rumah sakit sebagai kepala keperawatan Mungkin ya ini sudah teman-teman alamin Yaitu mereka akan mensosialisasikan kita Atau kita akan mensosialisasikan mereka atau mengorientasikan mereka Yaitu petugas baru ke unit-unit terbaru ataupun ke ruangan-keruangan yang ada di rumah sakit tersebut Ataupun yang ada di puskesmas tersebut Oke lanjut Untuk tanggung jawab seorang preceptor secara umum Yang kedua menilai perkembangan dari tujuan yang akan dicapai precepti Ketiga merencanakan kolaborasi dan implementasi program pembelajaran Untuk memenuhi kebutuhan precepti Keempat melakukan tindakan sebagai role model Kelima mengobservasi dan mengevaluasi perkembangan precepti Dan yang keenam memfasilitasi pengembangan dari apa yang harus dikuasai precepti Melalui model preceptorship Sekarang kita ke mentoring dan mentorship Jadi ada pun pengertian mentoring dan mentorship Itu teman-teman yaitu mentoring adalah pasangan intens Dari orang yang lebih terampil atau berpengalaman Dengan orang yang keterampilan atau pengalamannya sedikit Dengan tujuan yang disepakati oleh orang yang punya pengalaman lebih sedikit ini Untuk menambah dan mengembangkan kompetensinya yang secara spesifik Ini menurut M. Murray dan M. Owen tahun 1991 Kemudian mentorship itu adalah suatu hubungan antara dua orang Yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi yang menghasilkan refleksi Melakukan kegiatan atau tugas Dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan Kritik pembangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk belajar dan berbagi Ini menurut Rolfa Flat tahun 2001 Yaitu Spencer tahun 1999 Dikutip dalam Merdati tahun 2007 Kemudian mentorship ini dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran Dimana mentor mampu membuat menti atau peserta mentorship ini Yang tadinya ketergantungan atau harus didampingin menjadi mandiri Dengan cara melalui kegiatan belajar Keuntungan dan keregian mentorship Yang pertama adalah keuntungan mentor sebagai pembimbing klinik Ada pun keuntungan mentor atau sebagai pembimbing klinik Ada tiga teman-teman Yaitu yang pertama Mentor akan belajar dan melakukan refleksi perspektif yang luas Mengembangkan pandangan baru tentang masalah dan mengetahui lebih baik dari kebutuhan atau peralatan lain Yang kedua Kesempatan untuk melangkah di luar rutinitas normal menjadi lebih objektif Dan untuk belajar terhadap pertanyaan asumsi sendiri dan mentalnya sebagai mental model Kemudian yang ketiga Puas dalam memberikan kontribusi positif untuk pengembangan individu dan organisasi Yang kedua adalah keuntungan menti atau peserta didik Jadi mentor itu pembimbing ya teman-teman Dan menti itu adalah peserta Ada pun keuntungan menti atau peserta didik adalah yang pertama Perpindahan fundamental dalam keterampilan individu dan kemawasan diri Kemudian yang kedua Pengembangan pendekatan seumur hidup untuk belajar mandiri Meningkatkan penerimaan untuk kompetensi manajerial Ketiga Mengembangkan jaringan melintas spektrum yang luas dari penyedia layanan dalam kondisi normal Keempat Meningkatkan kapasitas untuk membuat kemampuan belajar mengaplikasikan dengan konteks organisasi Kelima Meningkatkan kemampuan sebagai sumber ide dan praktek dari pandangan organisasi dan diintegrasikan ke dalam dirinya Keenam Meningkatkan mawas diri, otonomi, dan percaya diri Ada pun tipe mentoring teman-teman yaitu terdapat dua tipe Yaitu yang pertama mentoring bersifat alami Contohnya seperti persahabatan, pengajaran, pelatihan, dan counseling Tipe yang kedua adalah mentoring yang direncanakan Yaitu melalui program-program terstruktur Dimana mentor dan menti memilih dan memadukan kegiatan mentoring Melalui proses-proses yang bersifat normal Sekarang kita masuk ke tahap-tahap mentoring Jadi menurut John Maxwell, pimpinan yang berhasil adalah pimpinan yang banyak melahirkan pimpinan-pimpinan baru di dalam kepemimpinannya Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif? Solusinya adalah melalui proses mentoring Ada empat tahapan mentoring yang harus diketahui dan diterapkan teman-teman menurut John Maxwell ini Yaitu yang pertama I do you watch Dimana tahapan ini memungkinkan orang yang kita mentori Yaitu mempelajari dengan cara melihat secara langsung Bagaimana kita melakukan sesuatu mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap akhirnya Yaitu dimana kita melakukan sesuatu dan melakukan evaluasi Kemudian tahap yang kedua adalah I do you help Dimana mengajak orang yang di mentori untuk mulai membantu kita atau membantu Anda Disini orang tersebut akan mulai belajar dan merasakan prosesnya lebih mendalam Proses ini adalah tahapan yang penting dimana setelah tahap ini orang yang kita mentor akan mulai mencoba untuk praktek secara langsung Yang ketiga you do I help Dimana mengizinkan orang yang kita mentorin untuk mulai tampil dan melakukan tindakan Disini peranan kita sebagai seorang mentor adalah membantu untuk terus mengarahkan supaya orang yang kita mentorin ini tetap berada di jalur yang benar Tahap yang keempat mentoring adalah you do I watch dimana pada tahap ini kita sudah merasa yakin dengan kompetensi dan kapabilitas terhadap orang yang kita mentorin Sehingga di tahap ini Anda sudah bisa melepas dan mengamati aja serta mementor calon pimpinan Anda lainnya Prinsipnya adalah bukan bisa atau gak bisa dalam tahap ini tetapi mau atau tidak mau melakukannya Nah teman-teman kalau bisa ini selain dipahami diingat bahwa ada empat tahap-tahap mentoring yaitu I do I watch Sorry Ada empat tahap-tahap mentoring yaitu I do you watch Yang kedua I do you help Yang ketiga you do I help Dan yang keempat you do I watch Sebenarnya kata-katanya hampir sama ya teman-teman itu itu aja Tapi maknanya Ada pun syarat seorang mentor itu teman-teman terdiri atas sembilan Yang pertama adalah bisa dipercaya Dimana sangat mutlak karena tidak mungkin kita membicarakan mengenai pekerjaan kita kepada orang yang tidak bisa dipercaya Yang akan terjadi bukanlah pemecahan masalah malah justru sebaliknya Yang kedua syarat seorang mentor itu harus memiliki respect Dimana mentor dalam hal ini harus telah mencapai suatu keberhasilan tertentu yang membuat kita respect gitu teman-teman Contohnya kalau kita seorang marketing Mentor kita idealnya juga orang marketing yang berprestasi lebih baik dari kita Atau contohnya kita ini perawat Maka setidaknya orang yang sebagai mentor ini adalah sebagai mentor kita yang seorang perawat juga Tapi harus prestasinya lebih baik daripada kita Sehingga kita bisa respect loh Oh iya dia lebih baik daripada aku gitu teman-teman Syarat yang ketiga seorang mentor adalah memiliki knowledge yang lebih baik Kita memerlukan mentor yang bisa memberikan pendapat ide dan solusi sekaligus dalam satu paket ini Mentor juga harus memiliki knowledge yang lebih luas Bahkan juga pengetahuan lain di luar dari bidang kita Karena hal ini juga akan memicu munculnya ide-ide segar Kreativitas dan otomatis meningkatkan knowledge kita juga lebih baik lagi gitu Terus yang keempat memiliki skill yang lebih baik Bagaimana mentor mengajarkan kepada atau memberikan pendapat dan solusi Kalau skillnya atau keahlian yang dimiliki sama atau bahkan lebih buruk dari kita Jadi gak mungkin kan makanya seorang mentor itu harus memiliki skill yang lebih baik daripada orang yang dimentorin Syarat yang kelima menjadi seorang mentor itu harus memiliki semangat yang tinggi atau self-motivated Dimana semangat sangat penting jika mentor kita memiliki semangat yang tinggi Maka akan membangkitkan semangat seorang mentinya Yang keenam memiliki sikap mental positif Jadi positive thinker itu sangat penting teman-teman Karena positive thinker ini menghasilkan positive attitude Seorang mentor harus memiliki sikap mental positif Agar bisa melihat secara jelas atau jernih Atau crystal clear Dan objektif terhadap aktivitas yang kita lakukan Sehingga bisa memberikan coaching dengan tepat Yang ketujuh memiliki sikap empati Dimana empati lebih kepada pemahaman kita terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain Dan berusaha memberikan suatu saran menuju jalan keluar atau solusi Serta tidak menjadikan suatu masalah yang dihadapi sebagai suatu tantangan bukan hambatan Yang kedelapan peduli atau caring Seseorang yang bisa kita jadikan sebagai mentor ini Kalau ia memiliki kepedulian terhadap orang lain atau people oriented Karena dia harus mau banyak mendengar dan berbagi kepada orang lain Dan yang terakhir syarat seorang mentor itu adalah education maker Dimana seorang mentor dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan Terhadap suatu solusi yang disarankan kepada kita Mentor juga tidak seharusnya memiliki sikap ragu-ragu Ia harus tegas dalam pengambilan keputusan Dan hal ini akan sangat membantu menti Nah itu dia teman-teman Kalau bisa dipahami jadi ada sembilan syarat seorang mentor Ada pun hal-hal yang dapat ditawarkan oleh mentor bagi menti Yaitu yang pertama tentang keterampilan dan pengetahuan yang baru Kedua tentang pengalaman dan organisasi Ketiga iklim yang mendukung untuk mengevaluasi sukses dan kegagalan Keempat kesempatan berhubungan dalam jaringan kerja Kelima menerima dorongan dan dukungan Kenam mendapatkan pengakuan bagi keberhasilan Ketujuh mengembangkan cara pandang yang baru dan berbeda Kedelapan mendapatkan asistensi dengan gagasan-gagasan Kesembilan menerima nasihat dan petunjuk dari sumber yang objektif Yang kesepuluh menerima riasuturansi atau dukungan pendapat Ada pun peran dan tanggung jawab mentor yang pertama dalam program spesifik Dimana adanya pelaporan secara berkala kepada semua yang terkait Tentang perkembangan pribadi kegiatannya Atau tupuksi dan hasil dan hubungan dengan mentor Yang kedua bekerja dengan karyawan potensial Untuk menciptakan rencana aksi bagi pengembangan profesional dan individu mereka Yang ketiga menyediakan waktu minimumnya 5 jam per bulan untuk menti Yang kedua peran dan tanggung jawab mentor adalah dalam bisnis yang spesifik Di sini mentor itu bertanggung jawab untuk mendorong karyawan potensial Untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh Yang kedua membimbing karyawan potensial Agar dapat melalui berbagai tahapan yang berbeda dalam organisasinya Yang ketiga menolong perencanaan, pertumbuhan, dan pengembangan kinerja organisasi Yang keempat membantu karyawan potensial untuk memahami kebutuhan yang harus ditindaklanjuti Dan memberi berbagai saran tentang cara pencapaiannya Kemudian berikutnya membantu mengepaluasi perencanaan dan keputusan karyawan potensial Selanjutnya membantu pengusaha muda Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang berbeda Dan memilih yang kiranya paling efektif Ada pun peran dan tanggung jawab mentor yang ketiga adalah untuk nasihat umum Dimana disini peran dan tanggung jawab mentor adalah memberikan dukungan dan nasihat yang rahasia dan tidak memihak Kedua memberikan berbagai kesempatan membangun jaringan kerja dan menunjukkan kepada karyawan potensial Berbagai pilihan alternatif dan kesempatan dalam komunitas atau suatu kelompok Yang ketiga mentransfer pengalaman dan pengetahuan organisasi untuk mempercepat pembelajaran si karyawan potensial Keempat menyediakan informasi, pedoman, komentar-komentar yang konstruktif Kemudian yang kelima adalah membantu dalam pengelolaan hambatan yang mungkin mengancam pencapaian tujuan organisasi mereka Selanjutnya yang terakhir adalah bersama karyawan potensial Mengembangkan dan meripisi daftar kompetensi yang dibutuhkan demi keberhasilan Dan pengembangan kinerja organisasi serta pengembangan pribadi karyawan potensial Ada pun peran dan tanggung jawab mentor untuk yang keempat adalah untuk dukungan emosional Dimana peran dan tanggung jawab mentor ini adalah bersikap proaktif dalam melakukan kontak dengan karyawan potensial Kemudian menyediakan dukungan, dorongan, dan bimbingan dalam sikap yang profesional dan bersahabat Dan bebas dari penilaian pribadi yang subjektif kepada karyawan potensial Kemudian yang ketiga berbagi pengalaman dan mendengarkan Keempat memainkan peran sebagai teman, guru, orang tua, atau fasilitator Kemudian bertindak sebagai dewan pendukung bagi ide-ide baru Kemudian selalu melakukan tindakan yang berpihak pada kepentingan karyawan potensial Dan yang terakhir, mencari bantuan dari adanya mentor lain Atau dalam hal ini pimpinan yang lebih tinggi, orang yang lebih berpengalaman atau konsultan mentoring Apabila karyawan potensial menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan Berdasarkan pengalaman atau kahlian seorang mentor Ada pun peran dan tanggung jawab mentor yang kelima adalah untuk kegiatan mentoring umum Dimana disini peran dan tanggung jawab mentor adalah Menyoroti perkembangan berbagai masalah atau ketidakberlanjutan komitmen Dan menolong karyawan potensial untuk mengatasinya Yang kedua, memonitor perkembangan kinerja dan memberikan nasihat yang relevan dalam organisasi Yang ketiga, menolong untuk mengidentifikasi berbagai kesulitan potensial dalam organisasi Yang tidak diketahui oleh karyawan potensial Kemudian yang keempat, perlu format model reporting yang umum Demikian materi pembelajaran kita terkait dengan preceptorship dan mentorship Sekarang kita masuk ke latihan soal dari hasil pembahasan materi pembelajaran mentorship dan preceptorship Untuk itu, sebelum kita lanjut ke latihan soal dan pembahasannya Aku mau minta waktu kepada teman-teman 3 detik saja Untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya Sebagai bukti kalian mendukung aku Dan aku juga lebih semangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat buat teman-teman Sudah belum teman-teman? Oke, aku hitung 3 3, 2, 1 Oke, terima kasih Sekarang kita lanjut ke latihan soal Soal yang pertama Seseorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat memberikan inspirasi menjadi panutan atau roro model Serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau trainee Untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainer pada peran barunya disebut A. Perseptor B. Mentoring C. Mentorship D. Kriteria Perseptor Apa teman-teman? Ya, langsung aja jawabannya adalah A. Perseptor Jadi, perseptor itu adalah seseorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat memberikan inspirasi, menjadi panutan atau roro model Serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau trainee Untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan pada peran barunya Ya, soal yang kedua Ada pun kriteria perseptor di bawah ini kecuali A. Seorang perawat senior berjasa kepada pimpinan institusi B. Berpengalaman dan ahli di lingkungan kerjanya dan berjiwa kepemimpinan C. Mempunyai keterampilan komunikasi yang baik D. Mempunyai kemampuan membuat keputusan dan mendukung perkembangan profesional Ya, apa teman-teman? Jadi jawabannya adalah A Karena yang ditanya adalah kecuali kalau B, C, D ini adalah salah satu atau salah tiga kriteria dari perseptor Maka yang ditanyakan kecuali jadi kecuali seorang perawat senior berjasa kepada pimpinan institusi Ini bukan kriteria perseptor Soal yang ketiga Ada pun tahap-tahap reseptor SIP terdiri dari awal wawancara, wawancara intermediate, dan akhir wawancara Apa contoh yang dapat dilakukan pada tahap akhir wawancara? A. Tinjauan bimbingan dan bukti terdokumentasi B. Topik diskusi yang intensif C. Menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan D. Mengevaluasi hasil bimbingan dan rencana tahap selanjutnya dari pengembangan profesional Ya, apa teman-teman? Ini gampang sekali Ya, jawabannya adalah D Namanya di akhir itu artinya kita mengevaluasi Jadi jawabannya adalah D Soal yang keempat Suatu hubungan antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi yang menghasilkan refleksi Melakukan kegiatan atau tugas Dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan Kritik membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk belajar dan berbagi disebut A. Mentoring B. Mentorship C. Menti D. Precepti Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah Mentoring Jadi Mentoring itu maksudnya ini teman-teman Suatu hubungan antara dua orang yang memberikan kesempatan untuk berdiskusi yang menghasilkan refleksi Melakukan kegiatan atau tugas Dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan Kritik membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan, dan keinginan untuk belajar Soal yang kelima Terdapat dua tipe kegiatan mentoring Sebutkan A. Mentoring bersifat sakral dan mentoring yang berbuiwawa B. Mentoring bersifat alami dan mentoring yang direncanakan C. Mentoring bersifat simpati dan mentoring bersifat empati D. Mentoring secara lisan dan mentoring secara tertulis Tadi ada dua aja teman-teman Ya apa saja? Ya jawabannya adalah B. Mentoring yang bersifat alami dan mentoring yang direncanakan Soal yang keenam Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif Solusinya adalah melalui proses mentoring Ada empat tahapan mentoring yang harus diketahui dan diterapkan A. I want you I help you I can do it Then I must do B. I do you watch I do you help You do I help Then you do I watch C. I help you You help me Then I do you watch D. I do you help You do I help Then you do I watch Apa teman-teman? Tadi ada empat Beribet ya teman-teman I, 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 I do Oke jadi jawabannya adalah B yaitu I do you watch I do you help You do I help Then you do I watch Soal yang ketujuh Mengajak orang yang di mentoring untuk mulai membantu Dan orang yang kita mentoring akan mulai mencoba untuk praktek secara langsung Merupakan salah satu tahapan mentoring yang berarti A. I do you watch B. I do you help C. You do I help D. You do I watch Apa teman-teman? Ya jadi jawabannya adalah B. I do you help Tadi kalau yang I do you help itu adalah kita mengajak orang yang kita mentoring itu Untuk mulai mempraktekan Atau mulai mencoba secara langsung Apa yang sudah kita sharingkan Atau apakah yang sudah kita bagikan ke seorang mentori tadi Soal yang kedelapan Bisa dipercaya dan memiliki respect Serta memiliki knowledge merupakan syarat seorang mentor Di bawah ini yang tidak termasuk dengan syarat mentor adalah A. Memiliki semangat tinggi atau self-motivated B. Memiliki skill yang lebih baik C. Memiliki sikap empati D. Memiliki kemampuan baik material, finansial, dan psikososial Apa jawabannya teman-teman? Yang ditanyakan yang bukan syarat mentor Ya jawabannya adalah D. Memiliki kemampuan baik material, finansial, dan psikososial Karena itu bukan syarat seorang mentor Terus soal yang kesembilan Salah satu syarat seorang mentor adalah Decation maker Apa yang dimaksud dengan decation maker? A. Bisa mengambil suatu keputusan terhadap suatu solusi Dan tidak memiliki sikap ragu-ragu Tegas dalam pengambilan keputusan B. Seorang mentor yang memiliki rasa empati terhadap menti C. Seorang mentor yang memiliki sikap positif D. Seorang mentor yang memiliki skill lebih tinggi daripada menti Ya jawabannya teman-teman tadi ini adalah syarat mentor yang kesembilan atau yang terakhir Apa maksudnya? Ya jawabannya adalah Di mana maksud dari atau arti dari decation maker itu bisa mengambil suatu keputusan terhadap suatu solusi Dan tidak memiliki sikap ragu-ragu Tegas dalam pengambilan keputusan Ini adalah soal yang terakhir teman-teman Semangat ya buat teman-teman Soal yang ke-10 Ada tiga langkah-langkah preseptor SIP yaitu tahap persiapan pertemuan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi Pada tahap pelaksanaan, hal yang perlu dilakukan oleh preseptor adalah A. Menanyakan kepada presepti tentang tugas yang dibebankan B. Mencari tahu tentang kebutuhan presepti dalam bimbingan C. Mendukung presepti untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri D. Menilai kemajuan dan kemampuan presepti dalam proses wawancara tentang topik yang sudah disepakati Ya apa teman-teman? Tahap-tahap persiapan preseptor SIP pada tahap pelaksanaan Pelaksanaan, ingat teman-teman kodenya Ya jawabannya adalah C. Dimana pada tahap pelaksanaan itu salah satunya adalah mendukung presepti untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri Kalau yang A sama B adalah pada tahap pertemuan Terus yang ke D adalah pada tahap evaluasi Dimana yang A dan B ini adalah tahap pertemuan Terus yang D ini adalah tahap evaluasi Dan yang C adalah tahap pelaksanaan Oke teman-teman sampai disini dulu pertemuan kita kali ini Di video selanjutnya aku masih tetap membahas terkait dengan SKB keperawatan baik perawat rampil maupun perawat nurse Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Dan please kasih masukan atau saran Apa materi yang bakal kita bahas selanjutnya teman-teman Nanti dari hasil votingan siapa yang terbanyak itu yang bakal aku bahas duluan Nah buat teman-teman aku mau jawab satu pertanyaan yang dari teman-teman ya Mungkin ada yang bertanya tentang Ini apa perbedaan pertanyaan SKB keperawatan perawat nurse dengan perawat ahli pertama Menurut aku sih pertanyaannya gak terlalu mencolok berbeda Karena materinya sama aja hanya membedakan adalah pertanyaan Jadi kayak membahas imunisasi Yang ahli pertama juga dapat soal tentang imunisasi Perawat D3 nya juga dapat soal itu Yang hanya perbedaannya adalah yang ditanya mungkin Di perawat ahli pertama ditanyakan suntikannya Yang di perawat D3 Vaksinnya vaksin apa atau imunisasi apa Gitu loh teman-teman maksud aku Tapi harapan aku semoga teman-teman paham lah ya Jadi kalau bisa sebisa mungkin pelajarin aja semua Karena sama aja materi yang dipelajari oleh perawat rampil Maupun perawat S1 keperawatan nurse Jadi semangat buat teman-teman untuk belajar Jangan bosan-bosan Dan jaga kesehatan kalian itu yang terpenting Oke teman-teman semangat berprestasi Semoga kalian lulus NIP tahun ini Semoga kalian lulus NIP jadi ASN Ya jangan lupa berdoa juga Dan semangat teman-teman Terima kasih buat dukungan kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa